Pemirsa seorang pria di Kota Medan yang diduga mencuri telpon genggam di toko mainan anak-anak terekam kamera pengawas CCTV. Tersangka yang beraksi berjumlah satu orang ini melancarkan aksinya dengan modus membeli barang mainan. Seorang pria mencuri handphone milik karyawan toko mainan anak-anak yang sedang di charger terekam kamera CCTV. Aksi pencurian handphone terjadi di salah satu toko mainan di Jalan Sutomo, Kecamatan Medan Kota pada 9 Februari 2022 lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat tersangka sedang berkomunikasi dengan penjaga toko. Namun setelah tersangka selesai berkomunikasi, diduga tersangka mengambil handphone yang terletak saat di charger di dalam toko tersebut lalu tersangka mengantonginya. Setelah berhasil mencuri satu unit handphone milik karyawan toko tersebut, tersangka kemudian keluar dengan alasan mengambil uang untuk membayar pesanannya dan berhasil kabur. Dengan sepeda motor yang sengaja diparkir di samping toko mainan tersebut. Kami cuman bertiga disini kan. Di saat itu dua orang di belakang, dia pesan baju banyak sama boneka. Di saat itu aku lagi pilih bajunya karena dia pilih baju itu ada warna cowok sama cewek itu sama, modelnya sama cuma beda warna. Jadi aku cari warnanya aja. Yang satu lagi cari barang untuk yang diposting kan. Yang satu temanku ini, dia lagi di depan bawa boneka. Cuman orangnya minta tukar boneka. Pas kau tukar boneka ke belakang, dia ambil handphone yang ada di situ yang dicas. Dan dia bilang mau ambil uang di dalam mobil. Padahal dia naik motor, motornya ada di samping. Nggak ditaruh di ruku sini sih. Berbekal rekaman CCTV, korban berharap petugas kepolisian dapat menangkap tersangka yang diketahui satu orang tersebut. Dari Medan, Aminur Rashid, Ainews, melaporkan.